Oh misalnya dia ngapik hero cece ya oke cuy kita masuk ke gaming keempat evos versus BTR Bejadron alpha keiro pegangan semua kita lihat ya masa ada nih lima awal yang diambil berapa persen chance evos tegril fantina Yuzhong alpha dan muskop Roger Baxia Cecilion edit dan teori sebelah mereka ada punya Tigreal ada ada Alpha juga kuat banget ya Alfa di Alfa di awal terus ditambah yang paling penting dia punya Valen evos itu power gesek luar gesek bisa-bisa fleksibel banyak-banyak dari Alfa Alfa novel punya banyak kontrol ini heronya semuanya segera dream tuh pusing nih kayaknya sekarang BTR ya bahkan kalau ngeliat dari Alfa aja dulu kita sering lihat untuk akal terbaksinya apalagi disini alfanya power ya kan power hero juga hero-hero pegangan dan banyak juga yang main double alpha ya di game ini Oke kalau tadi Mas Ade katanya 31 langsung ke evos ya kocaldo ah pifos sama 31 evos Wow seperti prediksi Oke adik-adik jangan lupa di subrek lekomendor nisar cara gesya Oke let's see let's see akan seperti apalagi hasilnya karena dari masing-masing timpun sudah mengamankan masing-masing bironya untuk bisa dibawa bertarung di land of down jadi untuk sekarang the land of down menjadi milik siapa velodrome sekali lagi pada ya suara aja the velodrome Hai makin rame makin penuh makin penuh nih Iya kita disini semua ya tapi sepertinya kalau ngeliat dari segi draft yang memang sudah dibawakan juga perbedaan terlihat cukup signifikan yang jemima keempat ya guys ya tadi karena adanya hero-hero power sekarang level jadik alfok untuk Hai pas lari dan bahkan mereka punya banyak crowd kontrol India dengan di bandnya gigi bisa jadi mereka juga sudah mengeliminasi salah satu jawaban tadi dan banyaknya crowd kontrol seperti ini jelas follow-upnya di belakang memang harus ada juga ya dan kecepatan farming dari Anavel yang harus kita nantikan sekarang ini cuy yang lumah cuy terhadapan dengan super ken oke emma seperti ini ya gesia Moreno ya catet gas catet gas catet 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 jadi pastinya kalau nantinya tiba-tiba kontrol tiba-tiba di sebelahnya ya hampir saja bisa iya 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 ada satu kapul yang harus dia hilangkan ya untuk bisa mendapatkan perolehan gol lagi lihat begitu ramainya ya lain milik branch benar-benar saling cover meng-cover juga antara drinks branch dan emansi yep the pressure kali ini dimiliki oleh Iva glory untuk bisa membuat memenuhi Fosie glory emang tidak bakal dikasih space hampir saja sempat untuk bisa menggunakan dari wofnya ya ya transformnya ya emang membuat dirinya imin saya sped of alpha juga memang oke adik-adik Wah selanjutnya oh hampir saja bisa mendapatkan poin kill di awal hampir-hampir tapi untuknya juga dari teman-teman Ivo story merasih bisa bertahan atas maknya MPG siap silangkisya berasa juga ya tadi ya bahkan mengenai ke dreams yang harus membuang klikker dia untuk bisa selamat dari tertarik sudah mulai di dreams dan lebih ke fitur alpha yang sedang memegang kendali untuk tertol yang pertama yang sudah level empat pula dari mid laner nya dari ekspilener yang pertama diambil oleh debak siap akan mereka mau memulai lagi bagi super 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 Ken masih terbuka dengan yang begitu pepaskan Apple mundur karya belakangan spear mundur tuh datur langsung kabur ya setelah ada teman-teman kita tinggalkan lagi liap dan dripsnya masih level 3 jika saya berlanjut dikeluarkan Moreno tidak ingin melepaskan padang ada cari dream saat itu terakhirnya one hit bisa dihantarkan kena angin doang mati tuju harus mundur dulu setelah HP juga udah terserap oleh Fluffy tapi lucky for dreams itu baru dengan lagi from dream pixel HP yang terlihat tadi dan ternyata juga ya enggak kena karena enggak terlalu memaksakan tadi buat Moreno maju tapi ini bener-bener power berarti untuk kecilian yang dibawakan bitrun alfa sepertinya roger dan salah satu senjata rahasia juga bagi mereka dari satu Moskof karena mereka penting banget butuh poin di sini dan kalau mencapai disini emang unggul level ya di atas dari berat dari matchup antara Roger dan juga Moskof Moskof cukup siap debak siap debak siap debak siap aja cuy belum gesia tadi sudah terlihat masih bersama dikeluarkan ada juga untuk dreams ya Sigurd Hammer lagi-lagi tapi wah perlahan juga digitaran alfa mereka dapetin keunggulan loh dengan adanya tadi objektif ke arah tertol dan juga gold yang bisa mereka pendak pelan-pelan belum terjadi first blood sejauh ini karena mereka bermain cukup hati-hati edit sama-sama pelan ya tempo-nya ya dan kita belum melihat juga adanya implosion yang nyantai guys dari keduanya pakai karena masih menunggu momentum untuk drinks-nya juga masih mencari kapan kesempatan yang sangat tepat untuk dikeluarkan pusat ya sementara begitu alfa mereka punya Moreno disini Moreno dengan magic damage-nya yang akan selalu bertambah apalagi dengan stek demi stek Moreno ini juga tiga nunggu momentum dari masing-masing romer sih tentu saja ya untuk ikril untuk editnya juga dan tertol ini akan menjadi ritual pemanggilan dari kedua belah tim yang akan berkumpul dan berkotong-kotong menuju ke arah total dipegang oleh siapa Cucarang cuy level 8 jauh banget peta tarping yang baik sementara sekarang di bagian bawah mengamankan dulu karena satu monster janggle krimsera posisi ada kelaku juga di area tengah siap bergabung bersama dengan keren-kerennya dan juga black ada film 88 super ke level dulu ya mencari informasi enamnya gesa 7-7-8-8 aja nah itu dia tuh nah ada patuh dream segitanya cakep kali cuy hari pulang betigur lagi Oh tapi udah mati kayak dibalikkan cuy dibalikkan cuy dibalikkan cuy gelas banget btr dan juga nggak bisa menyentuh Moreno Moreno bisa membalaskan keadaan walaupun rimsnya begitu ya siap dapat bagus ya tapi bisa mau dua cuy selamat di belakang dan bisa memberikan damage yang cukup besar selama tidak tersetuh dan itulah yang terjadi tadi wuah nancep nih oke berubah bentuk lagi masih melihat dari kejauhan tapi momen tadi bagus banget sih sebenernya ya the most pop lori udah ada implosion kena dua bisa ditarik ke belakang agak tapi Moreno aja bebas dan akhirnya siapapun ada di depan ya bisa dipok balikan ya tetapi cimpeng mungkin petisnya juga masih ada 6733 cuy pelan dan pastikan of love dari order direction dipetang oleh info bisa dipatahkan oleh petron Alpha ini lama-lama XM dia ada di bawahnya sih surizo dan sebenernya kalau ngeliat dari pola farmingnya Anavel ya cukup baik ya untuk bisa pengejar juga dari segi ketertinggalannya bahkan sekarang levelnya juga cukup imbang dengan adanya super Ken tapi eksekusinya nih Iya ini masih belum terlihat info glori memegang kendali karena tiba-tiba dengan adanya keunggulan tertolnya didapetin sorry saya dapatnya tiga kill 3500 iya langsung nge-swing goldnya buat begitron Alpha dan ini bukan hanya bergantung meratus untuk begitron Alpha dan duduknya bisa main jauh emangnya mungkin bisa lebih agresi maksia 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 tapi kami gagal bisa mendapatkan cara branch terlihat di area tengah akan kasusnya berhasil Oh mati tuh berhasil mendapatkan Alpha gaming ya guys ya dengan satu buah outerturek biar atas yang berhasil dihancurkan pula dan bahkan di Anavel masih cukup aman pula Oke di bagian bawahnya masih dibiarkan sendirian ya buat si Fluffy nya karena set up di turtle jauh lebih penting jelas bagi titol Alpha saya kemampuan semua objektif yang bisa mereka dapatkan apa khusus akankah menjadi satu perfect lagi dapat lagi perfect lagi cuy cepet kan cuy apakah war cuy-war 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 dikelaskan keadaan dengan adanya damage yang disumbang ini justru dreams yang harus ketika dua kali atas inisiasinya tersebut ya dan satu tambahan lagi kita selalu punya dua kali yang naga ya kalau selesai berjadah ya jadi lumayan terlambat karena memang ada di tempat yang cukup jauh tadi jaraknya yang terlalu terpisah ya karena komponnya mungkin ya kayak nantinya untuk mengejar ke arah Moreno bisa ditugaskanlah sosok dari Fluffy tersebut ke belakang Anavel mau nggak mau ada satu sepirah apa-apa yang yang harus dikeluarkan Oke karena memang sekarang dalam keadaan yang cukup tertekan bahkan Alfa gaming juga akan segera dihancurkan di menit yang kedua power cuma keluarga siak dari Vos bisa diciptakan oleh Vos glory dipatahkan iya benar-benar berguna untuk Moreno juga ya yang harus bisa target konsil dari tadi free kit ini diberikan terus-terus santai pro santai balik lu guys untuk mengumpulkan gol juga nih dan emangnya juga apakah dua sama isodil cuy bisa mendapatkan powernya ya ya gilet juga ngefak benar super offensive cepat betul-betul nekan juga ke arah Bransi yang ini walaupun memang belum ke-take-down tapi susah banget nih bisa dapetin space siap saya lihat begitu dapat ini objektifnya dari tarotnya memang dicabut kita alfa santai bro santai mereka akan ambil lagi crips demi crips isi jungle milik Vos dan mereka bisa menuju untuk ke objektif selanjutnya karena selama ini kita melihat Moreno ini selalu jalan di belakangan terlihat baik-baik saja what hampir saja mendapatkan cara Fluffy terdengar satu flicker tadi sudah dikeluarkan pulang dari Kiev masih bisa dihindari dengan super baik dan bahkan formal bug kali ini juga melikari kaki dari Moreno dan rim masih bisa didapatkan oleh anak oke tapi ada informasi di mana retribusi sudah dipakai apakah 30 detik cukup untuk kipos glory kalau mereka mau mencoba teman kontes di Lord ini masih di Lord yang biasa tapi kayaknya susah juga ya jangan dipangerin tertentu ini dreamsnya masih mencari di celah juga untuk sama terdalam wah gila war laga lagi jonget ya ajar bosku alfa gaming berhasil pendapatkan tapi dapet Oh gila alfa dapetil ada sebetulnya udah dilakukan pula lapidah mereka berharap karena tidak bisa berdekat mantap kalau dicuri novel triple-kill triple-kill siap dari dalam kedatui kalau sebagi kelahan buat sekarang Ifos Glory bernafas lebih panjang lagi walaupun Dream lagi-lagi menjadi pertukaran nyawa itu yang menjadi satu keuntungan juga untuk Ifos Glory ya udah semuanya muskop terakhir dibalikin siap dan navel lagi ya perjuangan yang cukup berat yang tadi dipikirkan oleh ifos egesia mtr kebengifu juga ntar ini pelan dan pasti beransi udah mulai lho bisa mulai lifer dan mau jadi meskipun memang belum sanggup untuk menumpangkan Moreno yang sanggup untuk menjaga sendirian juga dan akhirnya perempuan Moreno kepake Moreno tapi satu buah cancelation ya dari Ki tadi terhadap inisiasi dilapain oleh dreams juga itu udah bagus banget sih iya tapi mungkin permasalahannya bakal dimulai sekarang Alhamdulillah dia sudah memiliki S21 jelasnya ini dari batisnya punya impact yang besar banget dengan memberikan efek slow ke lawan-lawannya juga S21 emm evo slow nih kalau mereka mau mencoba atau melakukan screen push sebenarnya mereka bisa banget karena mereka punya potensi untuk mengirimkan branch jalan sendirian nanti timpainnya baru kumpul nih ada spare of destruction yep itu dia dan mungkin kalau ngeliat dari tiga kali ini siasnya yang dilakukan online dreams ya akhirnya kalau kena aja ya memang kalau nggak kena pemberana cuma skop lagi black dragon ponsel ini mengejar balik siapa yang akan dikejar hehehe saya juga kaget tadi iya terkejut kita ya terkejut dengan kamera tapi kayaknya enggak sih mereka nggak mau yang terlalu terbisa gesa tapi dan itu Wah edit lagi edit 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 ini bahkan sekarang balik balik izong api akan landing ke arah mana sudah bersiap untuk lekat ponsel tadi terlihat dari roger ematnya standby di bagian bawah putra itu udah dikeluarkan pula tapi sekarang dreams masih melihat dari kejauhan Oh ini risetnya keluar banyak loh eh Fluffy cukup berani Wow Fluffy dari ki dan sorizonya juga nggak ready ini akan menjadi informasi yang cukup mahal tapi ponsel balasan terdengar juga tapi untuk kipas glory mereka akan menarik Lordnya ke area sisi mereka tapi enggak di riset aja karena berbahaya juga ya Oh kontes nggak ada blackjacket form juga tetap set 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 apa mengapil kembali bagaimana kuasanya terhadap loh tapi tuh wah gila dreams satu momen cuman cuy dapat triple ke lagi siap gila dreams yang juga nyampe ke area main satu momen hilang semua guys oke satu momen ke karena ajakkan mp cuy untuk bisa kelas banget rims hilang bang Tivos menang kesya kelas banget cuy satu Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya ya ya